Kalau di Indonesia ada suku Badwee, maka di Pakistan ada para wanita lembah Hunza yang juga terkenal dengan paras jelita mereka. Konon, wanita yang hidup di lembah ini memiliki ciri-ciri fisik seperti orang Eropa dan hidup panjang umur hingga lebih dari 100 tahun. Dilansir dari Verywell Hill, mereka disebut biasa mandi air dingin dengan suhu di bawah 15 derajat dan tetap aktif hingga usia 100 tahun. Wanita usia 40-an terlihat belia, sementara ibu yang melahirkan di usia 65 bukan hal yang aneh di sana. Dilansir dari Hunza.co, lembah Hunza berada di dekat perbatasan Cina dan Pakistan. Sejumlah desa di sana memiliki penduduk yang sebagian besar terlihat awet muda dan panjang umur. Kalau manusia di kota modern memiliki harapan hidup hingga usia rata-rata 65 tahun, maka orang-orang di lembah Hunza bisa hidup sehat hingga usia 80 atau lebih dari 100 tahun. Metos ini tumbuh subur berkat pengakuan para mir atau pemimpin lokal dan didukung sejumlah pengamat yang sempat melakukan observasi ke lembah Hunza tersebut beberapa dekade lalu. Robert Karrison, seorang dokter dari Skotlandia adalah cendikiawan pertama yang menyoroti umur panjang warga lembah Hunza dan mendapat perhatian besar. Karrison menyebut Hunza sebagai lembah bahagia. Walaupun begitu, John Clark menyatakan lewat bukunya kalau warga lembah Hunza justru bermasalah dengan gizi buruk dan berbagai jenis penyakit. John adalah seorang profesor geologi dari Inggris sempat hidup di lembah Hunza selama 20 bulan dari tahun 1950 sampai 1951. Kendati demikian, metos tentang lembah Hunza sebagai wasa awet muda dan surga wanita cantik terus dituturkan hingga saat ini. Kecantikan, kesehatan, dan umur panjang warga lembah Hunza yang tersohor itu tentunya membuat publik penasaran selama bertahun-tahun. Menurut pendapat Karrison, santapan sehari-hari warga Hunza ditenggarai sebagai sumbernya. Warga di lembah itu biasa mengkonsumsi 1900 kalori termasuk 50 gram protein, 36 gram lemak, dan 365 karbohidrat. Makanan mereka umumnya plant-based atau nabati dan disantap dalam kondisi mentah. Sepanjang musim panas, warga lembah Hunza menyantap buah dan sayuran segar. Begitu musim dingin tiba, mereka beralih ke aprikot yang sudah dikeringkan, kecambah, dan mentega. Sama seperti warga perkotaan, warga lembah Hunza juga rajin berolah laga. Namun, aktivitas ini memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Sebab kondisi alam lembah Hunza yang terdiri dari tebing dan jurang, membuat mereka harus mengerahkan tenaga ekstra untuk mobilitas sehari-hari. Apalagi letak ladang dan kebun jauh dari pemukiman. Umumnya, mereka harus melakukan perjalanan hingga 2 jam untuk berangkat bertani saja. Tak heran kalau warga lembah Hunza disebut lebih bugar daripada orang-orang syerpa di Himalaya yang terkenal karena kekuatan fisiknya. Dilansir, dari Nikkei Asia, orang-orang yang bermukim di lembah Hunza kebanyakan menganut madhab Ismailiyah sehingga peran wanita dalam sektor publik maupun kehidupan sehari-hari juga berkembang. Terlihat dari industri pariwisatanya yang tumbuh menjadi mata pencarian utama. Pariwisata di lembah Hunza mulai menggeliat sejak tahun 1970-an. Selain pria yang masih mendominisasi, peran wanita sebagai penggerak roda industri ini juga semakin luas. Dilansir dari Adventure, segelintir wanita lembah Hunza mengikuti pelatihan pertukaran dasar 2 dekade lalu. Keterampilan ini ternyata banyak berguna karena berhasil membuat peran wanita di wilayah tersebut dalam perekonomian semakin besar. Orang Hunza cukup berpikir terbuka dan libera karena tingkat literasi yang lebih tinggi dan interaksi dengan turis internasional. Wallahu'alam biswab